PELATIH PSS Leman, Fagner Lopez, mengungkapkan alasan penampilan buruk timnya di Liga 1 2024-2025. Seperti yang diketahui, PSS belum bisa meraih kemenangan hingga pekan ketiga, PSS bahkan harus menelan kekalahan pada semua laga tersebut, rinciannya yakni tumbang dari Persebaya 0-1, Persik 0-2, dan Semen Padang 0-1, hasil tersebut mengantarkan PSS tercecer di dasar kelas Semen dengan raihan minus 3 poin. Poin PSS minus karena mendapatkan sanksi dari PT Libri pada pertengahan Agustus lalu. Sanksi ini merupakan buntut dari kasus swap pertandingan yang terjadi 6 tahun silam. Fagner Lopez tak menampik bahwa sanksi tersebut memberikan pengaruh kepada mental para pemainnya. Namun, pelatih berusia 55 tahun itu menilai hal tersebut bukan faktor utama penyebab penampilan jeblok PSS, Fagner Lopez berpendapat skuadnya masih membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan. Pasalnya, PSS dihuni banyak pemain baru di Liga 1 2024 hingga 2025, Fagner Lopez berharap kekompakan anak asuhnya semakin terbangun seiring berjalannya waktu. Sementara itu, Fagner menegaskan akan mempersiapkan tim sebaik mungkin untuk menghadapi laga selanjutnya. PSS dijadwalkan melawan Borneo FC pada laga pekan keempat Liga 1 2024 hingga 2025, pertandingan ini nantinya digelar pada tanggal 12 September mendatang.